Intro Generasi 90an pasti tidak asing lagi dengan program hiburan dari Jepang yang diberi nama Benteng Takeshi Variety Show ini sangat digemari di Indonesia karena selain memberikan hiburan juga menampilkan deretan pengisi acara yang fenomenal sejumlah tokoh yang ikut meramaikan acara tersebut sangat membekas dalam ingatan para milenial Indonesia selain yang mulia Takeshi ada sosok Jenderal Tani Jenderal Tani yang selalu memimpin para peserta menyerbu Benteng Takeshi ia dikenang sebagai pria yang gagah dan tampan bertahun-tahun acara tersebut masih diingat hingga sekarang namun para pengisi dalam acara tersebut sudah tampak menua termasuk Jenderal Tani berikut ini kabar terbaru Jenderal Tani Jenderal Tani dikenal sebagai sosok pemimpin para peserta dalam acara Benteng Takeshi ia bertugas membawa para peserta menyerbu yang mulia Takeshi tokoh memorable ini diperankan oleh selebriti Jepang bernama Hayato Tani ia adalah salah satu aktor senior yang disegani di negeri Sakura tersebut sebelum sukses bergabung di Benteng Takeshi Tani-san sudah lebih dulu berkecimpung di industri perfilman Jepang namanya dikenal di sejumlah judul film dan serial klasik salah satunya berjudul Hikari Santai Maskman di tahun 1987 silam lama tak terdengar Hayato Tani ternyata sempat comeback di Benteng Takeshi untuk versi reboot di tahun 2013 Pria yang lahir pada 9 September 1946 ini juga masih sehat ia masih nampak bugar meskipun sudah terlihat tak muda lagi saat ini ia sudah berusia 74 tahun aktor asal Nagasaki ini kembali membintangi drama dengan judul Napoleon Nomura pada tahun 2015 silam walaupun sudah terlihat tak muda namun sosoknya sebagai Jenderal Tani masih begitu membekas di kenangan para generasi milenial terutama penggemarnya di Indonesia sehat dan sukses selalu untuk Hayato Tani selamat menikmati